Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Jangan lupa Dukung channel kami Lugas TV Dengan cara like Comment, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Lugas TV dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Di session acara PBB Tentunya Pemirsa sudah Pasti sudah selalu mengikuti Dengan narasumber kita Sebagai pengamat publik Yang tentunya juga Sebagai pemerintah Lugas TV Bang Badia Sinaga Selamat malam Selamat sore menjelang malam Selamat sore menjelang malam Tiba-tiba itu dipanggil Iya Bang Badia Ini segera kami panggil Abang lagi di lapangan Untuk merapat ke kantor Artinya Pak Blankon disini Mendengar kabar Artinya dengan Kejari Cilegon Tetapkan kepada Dinas Perhubungan Kota Cilegon Dengan kasus korupsi Apa komentar Bang Badia Sinaga Selalu selaku Selaku pemerhati publik Abang lagi di lapangan Badia Oke Sampai Lugas TV Terima kasih Terima kasih Pak Blankon Ini langsung di kontek Ini juga banyak yang WA Terkait penetapan Dan diduga tersangka Betul Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon Uteng Deddy Apandi Saya juga sudah dapat Setengah jam yang lalu Artinya Untuk Kejari Cilegon Saya mengoperasi sebanyak Terima kasih Salut buat Ibu Kejari Bu Eli Lanjutkan Bu Eli Ini komentar ini Komentar Komentar Gonjang Ganjing Terkait Salah satu OPD Di Kota Cilegon Akan dijadikan tersangka Oleh Ibu Kejari Beberapa Hari yang baru Atau bulan Atau berninggal lalu Menjadi perhatian Publik Termasuk Lugas TV Lugas TV Siapa Siapa Ternyata pilih saya Tepat Ada dua Asumsi saya tadi Ada dua target saya Si A Dan si B Ternyata Tepat Apa yang saya Pilihkan ini Prediksi saya Benar Pak Sejauh itu Luar biasa Sinergitas Antara Prokominda Baik Wali Kota Baru Bapak LD Agustian Dengan Ibu Kejari Tentunya juga Begitu sama dengan Kapolres Kedua DPRD Dan Danim Bu Mantap Bang Begitu Bang Ini mungkin Jadi pertanyaan publik Juga Ini masih H-h-h ini Kalau Mertapak Bergerangkat Sejauh Apakah Gobroknya Organisasi Perangkat Daerah OPD Di Ceregon Kalau berbicara itu Sebenarnya Ada di Kewenangan Di Kejari Dan Kepulisian Selaku Sektor Tentang Penindakan Hukum Cuma Kita Sebagai Masyarakat Ataupun Saya Sebagai Pemerhati Publik Bicara Bobrok Atau Tidak Pasti Tergantung Oknumnya Oknumnya Cuma Kalau Saya Perhatikan Di Samping Dinas Perhubungan Tentunya Ada peluang Peluang Ada peluang Peluang Bagi Dinas Lain Itu tugas Mereka Tugas Mereka Dan Kepada Ibu Kejari Ini Sudah Nyata Berapa Kali Kita Naikkan Berita Terkait Mangkrak Pasar Tradisional Jelas Itu Sudah Ada Mangkrak Tinggal Keberanian Daripada Penegak Hukum Terus Bang Apakah Ada Target Lain Kejari Ceregon Menurut Bang Sebagai Tangan Publik Cepat Diulangi Apakah Ada Target Lain Dari Kejari Ceregon Oh Pasti Karena Keberadaan Daripada Kejari Kan Adalah Untuk Sektor Pedana Selain Tentunya Pasti Tapi Kan Mereka Itu Sifat Itu Sembunyi Rahsia Gitu Loh Dan Ini Selamat Kemarin Ibu Kejari Itu Mengatakan Akan Ada Tersangka Kalau Satu OPD Semua Publik Membingung Gitu Sampai 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 Ketika Prediksi Prediksi AC Bisi Gitu Ada Di Pemikiran Di Masyarakat Kalau Bicara Ada Target Ada Peluang Ada Peluang Ada Peluang Saya Mencerita Sedikit Terkait Kepala Linas Yang Dijadikan Tersebut Ini Bagi Saya Cukup Tepat Ya Tepat Dijadikan Karena Setiap Kali Kita Berhubungan Selalu Tidak Ada Respon Sama Sekali Ada Aura Menutup Diri Terus Begini Artinya Dengan Kerja Terjari Membikin Status Tersangka Kepala Dina Dengan Era Pemerintah Yang Baru Bapak Wali Kota Helgi Artinya Artinya Di sini Memang Benar Kerjanya Kayaknya Kejari Ini Oke Ada Intervensi Dari Mana Mana Lancar Lancar Tadi Artinya Dengan Pemerintahan Pender Yang Baru Ini Bagus Kayaknya Kejari Luasa Buktinya Sekarang Tersangka Biar Nanti Terdak Nanti Ada Jaduk Nanti Pemeriksaan Pemeriksaan Demik Ada Dualah Bukti Yang Kuat Pasti Dinaikkan Ke Persidangan Nanti Akan Di Persidangan Akan Ditentukan Tapi Dengan Dugaan Kita Kalau Kompresi Persi Bahasanya Diduga Korupsi Diduga Korupsi Terus Begini Bang Ini Pak Baru Melasui Masyarakat Awam Tidak Semua Masyarakat Itu Menengah Atas Yang Tangkap Dalam Ini Mas Masyarakat Awam Ada Apa Kepala Dinas Dicangkap Salah Apa Ini Kira-kira Bagaimana Oh Ya Jadi Masyarakat Yang Tahu Jadi Kepala Dinas Itu Ditetapkan Menjadi Kepala Dinas Dipilih Kepala Daerah Untuk Menangani Semua Sektor Sesuai Dengan Kepala Dinas Ketika Disana Diduga Ada Ditemukan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Sesuai Dengan Undang Undang Itu Tugas Pada Aparat Masuk Kepolusian Dan Kediari Jadi Masyarakat Ada Peluang Pejabat Itu Baik Di Tingkat Kelurahan PNS Kelurahan Camat Pejabat OPD Ada Perluan Untuk Menjadi Tersangka Oleh Pihak Kejaraan Kepolusian Oke Artinya Kejaksaan Kita Di Kekecil Goni Jangankan Yang Di bawah Kepala Dinas Kepala Dinas Ternyata Lancar Apalagi Yang Di bawah Mereka Kalau Ada Pulau Pesaran Pasti Ikut Masuk Ternyata Oke Ini Ini Yang Bukan Terakhirlah Luka Sidi Apakah Pernah Hubungan Emosional Dengan UPD Dinas Perhubungan Perjalanan Wah Kalau itu Dibicarakan Sering Hubungan Emosional Bukan Pertemangan Bukan Manis Manis Jadi Bisa Dikatakan Saya Selalu Kritis Terhadap Dinas Perhubungan Ini Baik Setiap Konfirmasi Dan Setiap Mitra Mitra Ini artinya Iklan Pernah Beberapa Minggu yang lalu Kita Hantam Terkait Adanya Dugaan Cashback Di setiap Iklan Dan itu Viral Viral Di kota Celgawan Yang terdata Memang Hukum Ini Hukum Yang dijadikan Pesan Gitar Ini Yang Mengatakan Ada Ada Cashback Untuk Iklan Di media Gitu Oke Artinya Itu Satu Kedua Serius kali Saya Ketika Parkiran Yang ada Di Selesai Industri Yang ada Di Merah Juga Kita Angkat Saya Konfirmasi Tidak Ada Jawaban Oh Proses Parkiran Di Kimia Selesai Perusaha Di Merah Yang Dia Pakai Bau Jalan Mengatakan Dapat Izin Dari Bisku Kalau Yang Mengatakan Bau Jalan Izin Dari Pemda Pemda Daripada Perusahaan Itu Ya Kita Sebut Gak Apalah Dopper Dopper Dia Mengatakan Dapat Izin Ada Izin Tapi Kita Belum Terusuri Itu Pertama Kedua Salah Satu Parkir Yang Ada Di Termina Kepan Merah Juga Selalu Saya Konfirmasi Tidak Ada Jawaban Oke Jadi Kalau Mungkin Pejabat Yang Tersangka Ini Melihat Saya Sudah Ada Ini Ada Benci Tapi Rindu Gak Kalau Dapat Izin Misalkan Dapat Izin Nih Gak Dapat Tempat Itu Kan Bau Jalan Bang Soal Undang Undang Gimana Bau Jalan Itu Bang Ya Sebenarnya Sudah Undang Lalu Lintas Jelas Bau Jalan Itu Untuk Pengguna Untuk Pejalan Kaki Dan Tidak Diperbolehkan Secara Permanen Yang Kita Pantau Yang Kita Beritakan Itu Memang Sudah Permanen Di Bawa Jalan Tapi Dari Kepolisian Silahkan Gitu Bahwa Benarkah Itu Ada Izin Dari Penda Kan Gitu Kan Gitu Benarkah Ada Mengeluarkan Surat Itu Atas Perintah Daripada Kepalanya Kan Gitu Atau Diketahui Oleh Wali Kota Kan Gitu Bisa Dicek Sebenarnya Kalau Memang Mau Serius Gitu Oke Terakhir Ada Closing Set Oke Sahabat Lukas TV Dimanapun Anda Berada Pemerintahan Kota Celegom Haji L.D. Agustin Bersama Bapak Zanudi Mungkin Ini Bersih 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 Untuk Setiap Yang Ada Di OPD Bahkan Di tingkat Kelurahan Semangat Terus Pak Wali Kota Dan Ibu Kejari Khusus Terima Kasih Keberanian Luar Biasa Benar Ibu Ini Adalah Mantan Daripada Penyidik KPK Ya Saya Luar Biasa Bagi Masyarakat Jangan Sungkan Sungkan Ketika Ada Temuan Diduga Ada Peranggaran Konfirmasi Ke kita Kelugas Net Dan Lugas TV Siap Akan Menidak Lanjuti Oke Kira Gitu Pak Pelangkot Oke Semoga Pemirsa Lugas TV Dimana Anda Berada Sudah Kita Bersama Dengan Pak Bani Senaga Artinya Pak Pelangkot Di sini Sedikit Pejabat Saya Pernah Mendengar Presiden Jokowi Di acara Sebuah Servisi Semakin Tinggi Pejabat Itu Pejabat Tertinggi Adalah Presiden Dia Melayani Masyarakat Bukan Untuk Menyalah Gunakan Wawonannya Sampai Jumpa Di Session Berikut Berikut